Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan 2 virtual cam di OmeTV. Sebelum itu, kalian nonton dulu video yang ini, yang ada di atas ini, untuk, ya kalau kalian belum tahu cara menggunakan virtual cam di OmeTV. Oke, yang pertama, kalian install lagi virtual cam. Jika sudah muncul seperti ini, kalian next, 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 dan di sini kalian pilih 2, 3, atau 4. Ya, langsung 4 aja biar aman. Jika sudah, kalian tinggal klik install. Setelah itu, kalian klik Windows plus R, lalu ketik regedit. Jika sudah muncul, seperti ini. Kalau kemarin kita mengubah namanya menjadi VTuber, yang atas, ya yang atas, kalian klik yang kedua, ubah lagi namanya, bebas. Di sini saya kasih nama VTuber, bukan VTuber. Jangan disamain namanya, harus beda. Oke, kalau sudah, kalau kalian bingung langkah-langkahnya, kalian bisa cek di deskripsi. Di situ saya ada kasih langkah-langkahnya. Oke, kita keluar. Dan kalian butuh 2 browser, ya. Di sini saya menggunakan Chrome dan Opera. Sebelum itu, kalian buka dulu OBS. Dan di OBS ini, kalian klik Tools, Virtual Cam, dan aktifkan OBS Camera. Lalu kita buka lagi OBS-nya. Dan kalau muncul seperti ini, kalian klik aja Launch Anyway. Dan di OBS kedua, kita pilih Tools, Virtual Cam, dan kalian ubah menjadi OBS Camera 2. Kalian klik Start. Dan selesai. Oke, kita tinggal buka browsernya. Oke, kita sudah ada di 2 browser. Dan kalian bisa lihat, dan di sini dua-duanya memakai yang VTuber. Kalian tinggal ubah aja yang di Opera atau yang di Chrome. Kalian ubah ke VTuber. Atau yang kedua lah. Oke, kita lihat. Dan sudah berhasil ya. Kalian bisa mempertemukan 2 orang di akun yang sama. Seperti ini. Kita aktifkan. Ini kita matikan. Kita aktifkan. Dan selesai. Jadi ini dari sini. Dan ini dari sini. Oke. Semoga kalian paham. Tinggal kalian Start aja ya. Semoga nggak ngelag lah. Oke, sudah selesai ya. Ya, seperti itu lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.